bismillah hi guys welcome back to my channel di episode kali ini kita akan membuat tutorial cara mendownload font di dafont.com pakai hp ya guys dan sebelum lanjut mohon dukungannya ya guys untuk like, komen, dan subscribe oke langsung saja kita praktik baik jadi untuk mendownload font di dafont.com kita bisa buka di browser mana saja ya guys nah kebetulan aku mau buka di google aja disini lalu ketik dafont ini ya terus kita pilih yang ini http www.tafont.com ini ya guys klik nah disini banyak pilihannya ya guys nah kayak gini nih disini aku mau jelasin jadi kalau misalkan ini kan font ya guys ini tulis kalau tulisannya free for personal use berarti hanya untuk pribadi lagi guys tidak boleh untuk misalkan kalian buat jualan atau buat promosi gitu tidak boleh guys jadi untuk sendiri aja bolehnya nah misalkan kita mau download ya guys ini bisa kalian download disini atau disini berbagai macam pencarian disini ya guys ini aku mau contohin ya misalkan dafont yang ini ya font yang ini klik aja nah guys jadi kalau kalian mau pakai font ini untuk bisnis kalian misalkan bisa kalian hubungin alamat email yang disini dan ini ada kontak-kontaknya nah kalau ini untuk pribadi aja nggak apa-apa kita download langsung download oke nah ini udah ke download ya guys oke kita download yang lainnya coba kita kembali nah misalkan ini kita mau download yang arabik ya gimana ya nah ini nah gini ya guys nah bentar lagi kan mau lebaran ya guys ini kan pasti pon-pon kayak gini tuh laku banget gitu kan misalkan ini aku mau download yang ini awal ramadhan nah kalau yang kayak gini tulisannya ya guys 100% free itu boleh buat bisnis gitu kan tapi disini lihat aja dulu klik dalam fontnya disini nah berarti ini free ya guys bisa buat bisnis kalian terus kita download nah gampang sekali guys cara downloadnya ini udah ke download nah misalkan disini mau download ya guys langsung download disini tulisan download juga bisa guys ini nggak usah buka fontnya itu langsung dan misalkan disini kita cari ya font bakso sapi nah kayak gini guys ini 100% free ya aku mau download langsung kesininya tulisan download oke ini udah kelar ya guys lalu kita buka file manager file manager kita ke file manager nah lalu kita pilih yang tadi udah kita unduh nah yang tadi kita unduh itu kayak gini ya guys formatnya masih zip itu format zip ini tuh tidak langsung bisa kalian gunakan kalian harus ekstrak dulu font-font yang kalian bisa ekstrak font-font yang disini ya guys yang kalian download tadi contohnya kayak gini kita klik aja kayak gini ekstrak semua ekstrak ke download nah setiap HP itu beda-beda guys ada yang kayak gini atau bisa langsung di ekstrak itu ya guys ini langsung saja ekstrak ke download jadi ini ntar save-nya ke itu folder download guys kalau misalkan pilih folder misalkan mau dimana gitu misalkan mau di font mau di font kayak gini ya misalkan ekstrak di font sini gitu kan oke gitu terus yang ini aku ekstrak juga di font juga biar sama nah disini udah aku ekstrak jadi foldernya jadi ttf gitu ya guys tadi kan masih zip gitu oke ini bisa kalian gunakan dan bisa kalian masukin ke aplikasi seperti plexi lab pixart dan lainnya oke semoga membantu jangan lupa like comment dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati